musik 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 oke kembali lagi ke channel ya station 10 rapi itu mindset bro oke channel ya station 10 tempat berkumpulnya motor motor keren guys hasil modifikasi ya oke untuk kesempatan kali ini ke daerah address baru saja selesai modifikasi motor honda pcx 160 ini guys ini dia oke kondisi di sore hari jam 6 sore ini sekarang di tanggal 17 agustus ya guys oke ke daerah address mengucapkan dirgayu republik indonesia yang oke saya ucapkan juga oke selamat sore kepada seluruh riders di indonesia semoga semuanya sehat seluruh guys oke 5 minit later oke di hadapan saya sudah ada motor pcx 160 berwarna blue matte ya guys atau biru doff oke sudah diracunin guys di bagian kelistrikannya terutama oke headline nya sudah di makeover lalu ada pemasangan kelistrikan lainnya seperti saklar dan lain lain ya oke sebelum saya melanjutkan video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita Yoastation10 yaitu dengan cara subscribe channel youtube kita lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video modif motor yang keren keren dari ke daerah address oke guys langsung aja kita tanya tanya honor guys oke selamat sore om selamat sore apa namanya om om Michael om Michael tinggal dimana? di Bekasi hari ini ada pemasangan apa aja om hari ini ada pemasangan stop lamp stop lamp rgb di belakang sama pump meter dan stabilizer boleh tau nih om kedatangan kedua sih luar biasa nih om tadi dapet antrian kemana om hari ini? tadi dapet antrian keempat bisa ambil disini awalnya gimana om ceritanya om dari youtube sih dari youtube ya? oke ini motornya baru turun juga om? motornya turun bulan 2 bulan 2 suka racun peceknya atau motornya nih om? dua-duanya oke hari ini pasang alis juga ya om ya? iya om pasang alis belakang alis belakang ya? iya udah pasang sap oh gitu oke ini part 2 ya om ya? iya part 2 oke langsung aja kita review motornya om oke guys ini dia motor pecek milik om Michael jauh-jauh ya guys dari Bekasi untuk meracun PHX 160 nih guys oke langsung aja kita review dimulai dari bagian kokpitan nih guys untuk saklarnya dipercayakan gua ada saklar pulsar 135 untuk fungsi tombol-tombolnya sudah pada tau ya langsung aja kita nyawain guys untuk saklar pulsar terdapat lampu backlight berwarna putih oke jadi memudahkan kita mencari tombolnya di kondisi gelap ya guys logo-logonya semua nyalain ya guys berwarna putih lalu penambahan fitur ada di switch lampu utama ada 3 step berikutnya ada plus beam selebihnya fungsi-fungsi standar ya guys 2 hours later next ada pemasangan glakson oke glaksonnya di custom menggunakan glakson denso dibuat dual tone berikutnya ada volmeter volmeternya menggunakan volmeter 9 nih guys tipe bulat ditempatkan di bagian tengah nih oke kita pasang serapi mungkin instalasi kabelnya seestetik mungkin ya lalu kontur kabel saklarnya nih guys kita buat serapi mungkin tampilan seperti orinya ya guys oke di bagian handgram ya guys oke handgramnya sudah di custom menggunakan tipe black diamond oke full black ya guys oke ini dia di bagian kokpitnya terlihat lebih gagak ya saklarnya sudah di custom lebih keren dari saklar orinya guys oke kita lihat sedikit nih guys ini bagian joknya sudah di custom juga nih menggunakan jok ala europe style dengan kombinasi warnanya biru dengan hitam guys joknya terdapat punuk ya atau sandaran jok berukuran kecil ini dia guys joknya elegan banget nih kita lihat dari jauh nih guys oke mantep lalu di bagian bodinya nih sudah terinstall terpasang tank padnya guys full body nih guys tank padnya made by 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 full body full body nih guys oke di bagian deck depan lalu bodi samping gila gila gokil ya guys tampilannya oke untuk berikutnya ada bordes ini dia bordesnya menggunakan tipe premium black diamond kita lihat kita lihat sisi sebuahnya ini dia guys mantep berikutnya di bagian belakang nih guys ada instalasi stop lamp mode running oke untuk lampu stand by nya dibuat warna merah oke jadi ada pemasangan alis ya seukuran dengan stop lampnya ada dua stripping atas bawah untuk lampunya beliau request stand by nya warna merah oke kita test yang running ya guys ya ini dia stand running nya oh kurang maaf guys stand running nya dimulai dari tengah lalu ke pinggir oke stand nori nya juga dilengkapi fitur stand running ya jadi semuanya full running nih guys oke tiga tiganya running oke cya guys lalu kita tes yang sebelah kanan ini dia sebelah kanan mantep lalu ada hazard nya ya oke ini dia guys hazard nya oke guys Oh, running-nya keren banget guys Oke Running-nya smooth ya guys Dan kompak Oke Langsung aja kita ke bagian intinya nih Di bagian depan 8-lame-nya sudah di makeover Ada pemasangan alis derail Oke, tampilannya setelah apa Check it out Oke guys, ini dia hasilnya Oh, keren banget guys Untuk alis-nya Beliau request berwarna blue ice ya Oke, berbeda dengan Alis warna biru standar ya Jadi ini alis-nya warna birunya lebih mudah ya Oke, warna blue ice Sedang trending nih di grade radius ya Banyak yang request, banyak yang pasang Oke Alis yang kita gunakan Alis yang berkualitas ya Alis ice yang grade A Sinarnya jamin terang Oke guys, kita lakukan juga proses pen brush Di mika akrilik bagian dalamnya Oke, jadi mendapatkan pantulun atau biasa nih Wow Terlihat full ya Oke, di bagian dalam nih Ada instalasi devil eye Devil eye-nya terinstal Kanan-kiri atau pinggir merah Tengah blue ice ya Jadi membentuk sebuah mata nih Mantap Oke Langsung aja kita tes lampu tamanya Ini dia lampu tamanya Oke guys, ini low beam-nya ya Lalu kita tes High beam-nya Oke, seperti itu ya Ini dia guys Posisi alis menyala bersama dengan lampu tamanya Oke Alisnya terlihat elegan banget guys Terlihat futuristik Oke Oke, kita tes sand running-nya guys Ini dia sand running-nya Wow, keren guys Sand running-nya seperti Sand running di mobil-mobil melah ya Seperti Lexus Oke Elegan banget guys Oke Kita tes sand running sebelah kanan Sand running-nya kompak ya guys Antara Alis atas dan alis bawah Oke Mengalir Konstant ya guys Pegerakannya cepat nih Oke Dimulai dari bawah Lalu ujungnya di sand running-nya Oke Ini cocok banget ya guys Alis yang running diaplikasikan di motor Honda PCC 160 Dengan kontur alis yang memanjang seperti ini Bagus banget ya Oke Lalu kita tes yang terakhir hazard-nya Ini dia guys hazard-nya Wow Keren banget guys Oke Untuk fitur hazard Diaktifkan ketika kondisi darurat saja ya Mantap 5 menit later Oke Sebagai pelengkap Ada instalasi stabilis raki Yaitu Yuriken XSR Untuk fungsi lengkap XSR Boleh silahkan lihat di deskripsi Yang kita celti guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Motornya sudah kita review semua nih guys Gimana nih Wow Keren banget ya motornya Sudah terinstall Full tank pad nih Jadi semua bodinya nih Mantap pokoknya Oke guys Langsung aja kita Minta testimoni owner nih guys Oke Oh Michael Boleh minta Testimoninya gimana nih om Kesan-kesannya om Kesan-kesannya Buat sih Sama Hasil modifikasi Dua kali ini Ya Pengerjanya Ralfi Ya cukup cepat juga Wah mantap Oke Dikasih nilai berapa nih om Dari 1 sampai 10 om 1 sampai 10 ya 10 lah Wow luar biasa om Thank you om Oke Om Michael kesini Sendiri dong Sendiri sama temen sih Oh sama Jadi bareng Oh gitu Iya Sama om Junius Ya Om Junius Om Junius Oke Halo Oke Next project ada Instasi apa lagi om Setelah ini om Mungkin Pro-G sih Kalau misalnya Pro-G Pro-G yang belum Biar lampunya Lebih mewah ya Iya Wow keren Oh Michael tergabung Di komunitas loh Belum ada komunitas Sendiri aja ya Single Rider ya Iya Single Rider Untuk Sanmuri-sanmuri aja Iya betul Oke Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih banyak om Sudah percayakan Kedai Radus Untuk makeover EJX 160 nya Ditunggu modifikasi lanjutnya Oke thank you Bila berkena bisa Info untuk ngeracun teman-teman Om Oke terima kasih banyak om Om Michael Hati-hati jalan om Oke guys Bila berminat untuk makeover Motor PCX 160 Sayangnya semacam ini Seperti milik om Michael Radus asal Bekasi Bisa silahkan Mampir ke Kedai Radus Alamat lengkap kami Dari Ruko Puribeta 1 Petos jangsin 7 nomor 58 Cilduk Tangerang Patokan Kedai Radus Ada di depan halte baswe Puribeta 1 Dan Indomaret Oke Untuk tanya-tanya Seputar Racun PCX Vario NMAX Dan Motorola ini Bisa silahkan hubungi di 0812 822 790 Oke Ingat Rapi itu Mindset bro Thanks for watching See you at the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!